Dua senjata ganas milik angkatan bersenjata Ukraina terekam di hantam brutal drone peledak Rusia. Serangan akurat membuat senjata tersebut hancur. Lakamannya diunggah di telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 18 Desember 2023. Dalam keterangan ugahan, disebutkan operator UAV pasukan terjun payung Rusia menyerang dua senjata self-propelled yang disamarkan dan sebuah tank angkatan bersenjata Ukraina di daerah Andrevka. Awak drone pengintai pasukan terjun payung Rusia menemukan dua senjata self-propelled yang disamarkan dan sebuah tank formasi Ukraina dalam posisi menembak. Meskipun telah disamarkan, Rusia mengklaim mendalam mudah menciduk dan menghancurkannya. Secara profesional dan kompeten mengelola amunisi lancet, operator drone infanteri bersayap akurat menonaktifkan peralatan tempur militer Ukraina jelas narasi unggahan. Terima kasih telah menonton! Pasukan Muslim Cecnya kembali mengepung salah satu parit berisi tentara Ukraina di wilayah Kremen. Rekaman detik-detik parit di Kepung ramai beredar di Telegram pada Senin 18 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan, disebutkan kelompok penyerangan pasukan khusus Cecnya secara efektif menghancurkan benteng Ukraina. Mereka mengklaim berhasil mendeteksi pergerakan tentara Ukraina dengan bantuan drone dan kamera pengintai. Kehadiran pesawat pengintai udara juga terkonfirmasi dari cara personel militer angkatan bersenjata Ukraina menembak ke langit. Rupanya mereka mengira ini akan membantu menyembunyikan posisinya, tapi seperti yang kita lihat itu tidak membantu, klaim pasukan Cecnya. Hasil dari operasi singkat ini adalah tiga prajurit Ukraina dieliminir di dalam bentengnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awak drone FPV dari kelompok masukan selatan terekam menghancurkan ruang istirahat dengan personel angkatan bersenjata Ukraina di arah Artemovs. Rekamannya diunggah di akun telegram Edmod underscore Rusia pada selasa 19 Desember 2023. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina tak kunjung meredah setelah hampir dua tahun berlangsung invasi. Keduanya justru semakin intens dalam saling menghancurkan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pasukan Rusia dengan sejumlah drone pemulkasnya meluluh lantakan posisi pasukan Ukraina secara brutal. Insiden ini jelas menimbulkan kerugian besar bagi angkatan bersenjata Ukraina, mulai dari kurangnya personil hingga rusaknya berbagai peralatan militer. Peredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan saat pasukan artileri Rusia menghancurkan benteng angkatan persenjata Ukraina dengan tembakan mematikan. Rekamannya diunggah di akun telegram Edmod underscore Rusia pada selasa 19 Desember 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di arah Krasnolimans. Setelah mendapatkan koordinat sasaran, awak MLRS Uragan dari kelompok pasukan pusat pindah ke arah pertempuran. Tampak setelah pengambilan posisi penembak, para kru mengerahkan kendaraan tempur dan membidik sasaran. Hasilnya sesuai apa yang diharapkan prajurit kubur Rusia. Insiden ini jelas membuat prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan kerugian besar. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menandukkan.. untuk menjelaskan celle. Dan berkata bahwa, bahwa pertama kita sampai kecil, dan kembali kembali. Terima kasih. Menemukan, 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 menemukan perempuan. Menemukan perempuan dari pesawat. Kepat kita. Kepat, terlalu banyak. Kepada penerbangan celle, keput berkata, keput, 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 keput. Kepat kita keput, keput berkata, di cels, kembali, 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 kembali.